Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman ya Jumpa lagi dengan saya sendiri Transdokong Ini siang hari ini Saya membuat video ini Bertujuan untuk klasifikasi Atau Menjawab dari sebuah tantangan Dari channel Bang Mustakin Disitu Kemarin saya dikasih tahu Sama teman saya Ada orang mengacam-ngacam saya Menjatuhkan sama saya Membencongkan bahkan Wah intinya Menjelek-jelekan sejelek-jeleknya Dari kemarin itu Banyak yang membuat video seperti itu Tapi saya itu diem Tapi sekali-kali Saya kok rasanya Pengen sekali Menghubungi dari si Pembuat video itu Setelah saya berundang Dengan Kiwakso ini Rencana Saya mau Silaturahmi Kesana ya Jadi Tidak saya tidak Mau menjawab Tantangannya dia Melainkan saya Pengen ngobrol Ngobrol bersama dia Ngobrol Rempuk Tua Rempuk Tua ya Iya Saya tahu kan Jadi Puci Sampai saudara Niatnya saya mau Menyaudarakan ya Teman-teman Bukan karena Embel-embel Embel-embel Uang Bukan karena Karena Itu sih Bagi saya Rezeki itu selalu ada Ya teman-teman Jadi Saya tidak terpancing Itu semua Hanya saya Pengen duduk bareng Rempuk Tua Apa sih Tujuannya ya Kenapa kok Sampai Seperti itu Ya kalau Dia kesakit hati Ya kita berusaha Kita maaf Ya intinya Kalau Ternyata saya Ya sekalian saya Minta maaf lah Mungkin selama Ini saya Youtube-nya Ditonton sama Dia mungkin Dia Menjadi bodoh Sekalian saya Silaturahmi Yang pertama Yang kedua Sekalian minta maaf Sama si Bang Mustafin Namanya ya Video itu Beredar dari Kemaren Sudah dua hari ini Dan Lumayan Ditonton orang banyak Dia ngancam-ngancam Saya Menjatuh-jatuhkan Saya Dari kemarin itu Banyak yang berusaha Menjatuhkan saya Melalui Konten-kontennya Para Yang tah lah Tujuannya apa ya Teman-teman ya Padahal Saya disini Gak pernah Menyinggung Youtuber-youtuber lain Saya disini Fokus sama Karya ya Yang ketujuan itu Mau hibur Iya tentunya Tapi Kok ada saja Yang ingin Menjatuhkan saya Dengan cara Mengedit-ngedit Video saya Menjadi Jelek Jelek atau Salah Itu dan ini Ininya Teman-teman itu Jangan Terpansing lah Sama-sama orang-orang Seperti itu ya Ya saya Silahkan saja Gak apa-apa Itu Menjadi urusan Anda Mungkin Itu jalan rejeki Anda Dengan cara Menjelek-jelekan Itu lebih Enak ya Daripada perkarya Ya silahkan Daripada perkarya Lebih baik Menyaingi Kehebatan Bukan menjatuhkan Karena Karena Gini Bahwa Sebenarnya Iri itu Jangan sama Kekreatifan orang ya Kita Kita punya tantang itu Kita harus bisa lebih Dari orang itu kan Menjatuhkan Itu Kayak sifatnya Filong Ada saja Kadang-kadang itu Orang-orang para Perpendidikan Sampai Tegak-tegak Nyalung Fitnah-fitnah Ini itu Ini itu Ini itu Foto saya Di Jejeri Di edit Sedemikan Lupa Silahkan Mas Kalau emang Kontennya Baik Kontennya Bagus Ya Pasti Banyak Yang Nonton Jadi Kenapa Kamu ini Gak ada Yang nonton Mungkin Kamu Kata-katanya Menyakitkan Atau Kurang kreatif Ya Seperti Nantang Itu Dari orang Lihatnya Sudah Enak Iya Jadi Silahkan Berkarya Ayo Kita Bareng-bareng Intinya Kreatif Gak usah Saling Tunggok Sana Tunggok Sini Gak usah Kita Sebagai Youtuber Harusnya Saring Merampun Support Ya Cari Membangun Investi Masukan Apa Yang Kurang Apa Yang Ini Bukan Mere Kita Mencari Kekurangannya Jadi Untuk Teman-teman Ya Konten Kreator Itu Dituntut Harus Sampurna Gak Bisa Teman-teman Saya Ini Semua Ya Sama Manusia Biasa Menyai Salah Menyai Kilaf Ya Lohar Sok Intinya Sama-sama Saya Gak Punya Kehepatan Apa-apa Saya Cuma Orang Kampung Cuma Orang Ya Cuma Guris-guris Gitu Lahan Saya Ya Ini Jadi Untuk Kelanjutan Dari Bang Mustakin Itu Ya Sempat Saya Bikinkan Komunitas Di Channel Youtube Saya Katanya Saya Suruh DM Instagram Saya Dan Kebetulan Bang Mustakin Sudah Menghubungi Saya Teman-teman Dia Sudah Menghubungi Melalui DM Instagram Katanya Jangan Banci Kalau Berani Sini Datang Ketempat Saya Jangan Cuma Main Jatuh Bantang Saya Bila Saya Datang Kesitu Bukan Saya Menjel Bertantangan Selain Saya Pengen Ngobrol Bareng Ngobrol Tua Karena Dengan Kita Bertatapan Muka Itu Kita Bisa Mendapatkan Kemistri Jadi Jangan Kalau Ngomong Di Depan Kamerah Nah Cepas 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 Tadi Ada Sampai Mokri Sampai Merokok Kekiran Adem Yang Paling Penting Itu Kan Saya Bukan Ngomong Baik Baik Tetap Beliau Itu Pengennya Ayo Penelusuran Penelusuran Yang Intinya Saya Datang Yang Pertama Itu Cuma Si Atur Ambil Minta Maaf Minta Maaf Ya Minta Maaf Nanti Sore Kebetulan Ini Lokasi Cuma Selisi Dua Kabupaten Mungkin Sekitar Empat Jam Lima Jam Sampai Ya Jadi Kebeneran Sekali Karena Ini Gak Jauh Ini Saya Langsung Ini Sore Ya Pak So Ya Mau Langsung Meluncur Ketempatnya Bang Mustakin Semoga Bang Mustakin Bisa Ada Di rumah Tidak Lahi Dari Kenyataan Satu Pesan Saya Untuk Bang Mustakin Saya Datang Kesitu Saya Tidak Berniat Jahat Sama Sekali Melainkan Saya Mau Cuma Silaturahmi Kepada Bang Mus Ya Dan Dan Menjadukkan Kita Kalau Bisa Sama-sama Kita Membangun Seperti Itu Untuk Yang Tenggapan Sana Itu Rencana Saya Sudah Rundingan Bersama Teman-teman Saya Bersama Mbak Orso Saja Orang Karena Perjalanan Jauh Takut Repot Di Sana Cukup Saya Ini Cukup Buat Teman Ngobrol Daripada Saya Datang Sendirian Tidak Teman Ngobrol Di Jalan Dan Rencana Saya Datang Sana Pun Mau Naik Motor Ya Doakan Saja Teman-teman Sampai Di Sana Bisa Di Pertemukan Dengan Bang Mustakin Tentunya Dan Apa Yang Diucapkan Bang Mustakin Itu Cuma Mungkin Lagi Ngigu Jangan Serius Ya Apalagi Kena Flu Apa Kena Penyakit Apa Jadi Dia Sampai Berudah Seperti Itu Jadi Teman-teman Jangan Gegapah Jangan Ikut Emosi Jangan Ikut Terpahas Kita Santai Kita Harus Adum Kita Melakukan Apa Itu Harus Kita Bikir Berlanggan Resikonya Apa Aku Bicarain Gini Ada Masalah Ada Resikonya Enggak Baik Itu Harus Lihat Semoga Teman-teman Mengerti Soal Hal Ini Banyak Yang Jangan Diladini Mas Saya Enggak Ngeladini Saya Cuma Pengen Silaturahmi Dan Meminta Maaf Kesana Ya Mbak Saya Untuk Mbak So Mohon Jangan Terbawa Emosi Waktu Di sana Mbak So Harus Berjanji Di Adem 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 Saja Saya Banyak bersama Mbak Warso selamat sampai tujuan untuk yang belum tahu videonya lebih baik jangan menonton videonya masih masih lagi nanti malah tambah ramek ikut emosi takutnya nanti saya ketemu setelah saya ngobrol minta di penampusan dari video tersebut biar tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi oke teman-teman ya tunggu saya nanti malam insyaallah habis kita sore berangkat ya oke teman-teman ya saya akhiri pada kesempatan hari ini wabillahi taufiq walikidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam usaha dan salam selamat selamat menikmati